Apabila seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ia akan menjadi seperti pancuran yang diisi dengan air hidup dan aliran-alirannya akan mengalir ke semua bangsa dan suku bangsa manusia. Terima kasih telah menonton! Shalom sahabat biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-20 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema Janji tentang Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima di dalam hati setiap orang percaya kepadanya. Tetapi pada waktu dia berkata begitu, Roh Kudus belum diberikan kepada orang percaya karena Yesus belum mengalami kematian dan belum diangkat ke tempat kemuliaannya di surga. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, selama Hari Raya Pondok Daun ada upacara harian yang melibatkan air. Setiap hari para imam dan orang-orang akan dengan senang hati berjalan ke kolam siloam. Menggunakan kendi emas, air diambil, dibawa kembali ke baik Allah dan dicurahkan di atas mesbah korban bakaran. Kata-kata Yesaya di dalam pasal 12 ayat 3 kemudian dinyanyikan. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dari mata air keselamatan dengan sukacita. Pada kesempatan seperti itu, Yesus menggunakannya untuk menyampaikan ucapan janji yang luar biasa. Mengundang mereka yang haus untuk datang kepadanya dan minum. Mereka yang percaya kepadanya akan memiliki aliran sungai-sungai air hidup dari hati mereka. Rasul Yohanes menjelaskan bahwa janji ini menyangkut kehadiran pribadi Rokudus. Kepada mereka yang percaya akan menerima kehadirannya. Pada waktu itu Rokudus belum diberi karena Yesus belum dimuliakan. Apalagi yang bisa kita peroleh dari kitab suci tentang janji Rokudus. Pertama-tama mari kita lihat lebih dekat. Sifat janji dari teks. Sebuah janji yang dinubuatkan di dalam kitab suci adalah dari, kalau kita baca dari Yohanes 7 ayat 38, kita bandingkan dengan Yesaya 44 ayat 3, Yesaya 58 ayat 11. Referensinya bukan untuk satu bagian, tetapi untuk banyak bagian kitab suci. Khususnya bagian-bagian seperti Yesaya 55 ayat 1, 58 ayat 11, Masmur 36 ayat 8 sampai 9. Tidak mengacu pada bagian tertentu, tetapi seperti Yesaya 58 ayat 11, Yohel 3 ayat 18, Zakaria 14 ayat 8, Yesaya 47 ayat 1 sampai 12. Di sebagian besar yang idenya adalah air yang keluar dari baik Allah, yang dengannya Tuhan kita membandingkan dirinya dan mereka yang percaya kepadanya. Janji yang membuat seseorang menjadi berkat bagi orang lain, Yohanes 7 ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup, apabila seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ia akan menjadi seperti pancuran yang diisi dengan air hidup, dan aliran-alirannya akan mengalir ke semua bangsa dan suku bangsa manusia. Sebuah janji yang ditawarkan kepada orang percaya, bukan kepada mereka yang belum percaya. Itulah sebabnya pelayanan roh kudus bukan hanya melalui firman saja, karena hal itu terjadi bahkan pada mereka yang tidak percaya. Yohanes 16 ayat 8 Perhatikan pengamatan dari Robert Milligan sebagai berikut Dia secara nyata merujuk dalam perikop ini pada sesuatu yang sampai sekarang tidak dinikmati oleh siapapun dan yang tidak bisa dinikmati oleh siapapun sampai setelah dia sendiri dimuliakan. Ini tidak dapat merujuk pada perantaraan roh melalui kata-kata tertulis dan cara kerja pemeliharaan Tuhan yang biasa. Melalui media ini, roh kudus selalu beroperasi pada pikiran orang Yahudi dan para nenek moyang. Kristus sedang berbicara disini tentang apa yang khas dari pemerintahan dan pelayanannya secara pribadi. Sebuah janji yang diberikan kepada semua orang percaya, bukan hanya untuk murid-muridnya yang terpilih dengan tugas khusus seperti para rasul dan nabi. Itulah mengapa saya tidak percaya itu mengacu kepada keajaiban manifestasi roh kudus seperti karunia-karunia roh, karena tidak semua orang Kristen memilikinya. Perhatikan juga, janji roh kudus ini belum diberikan. Namun manifestasi ajaib dari roh telah dialami sebelum pemuliaan Yesus. Bisa dilihat di dalam Lukas 1 ayat 41 sampai ayat 41 dan 67. Janji yang diberikan setelah Yesus dimuliakan bisa dibaca di dalam Yohanes 7 ayat 39. Yaitu setelah kebangkitannya dan naikannya ke surga. Bab pertama dan kedua dari kitab kisah para rasul adalah komentar terbaik atas bagian ini. Ketika Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak dan dimuliakan, dia mengutus roh kudus ke atas para rasulnya pada hari Pentecostal. Dan para rasul pada gilirannya dijanjikan karunia roh kudus untuk semua yang akan percaya, bertobat, dan dibaptis. Dari teks lain, kita menyimpulkan bahwa teks ini merujuk pada karunia roh kudus. Dijanjikan kepada semua orang yang bertobat dan dibaptis. Kisah para rasul 2 ayat 38 sampai 39. Diberikan kepada semua orang yang taat. Kisah para rasul 5 ayat 32. Diresapi oleh semua orang yang dibaptis 1 Korintus 12 ayat 13. Dikirim ke dalam hati kita karena kita adalah anak-anak ala Galatia 4 ayat 6. Kita menyimpulkan bahwa ini mengacu kepada berdiamnya roh kudus. Yang mendiami semua milik Kristus. Roma 8 ayat 9 sampai 10. Menjadikan tubuh mereka sebagai baik roh kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Bahwa janji ini merujuk pada karunia atau berdiamnya roh kudus yang diberikan kepada semua orang Kristen menjadi lebih jelas. Karena kita sekarang memusatkan perhatian kita kepada hal yang kedua. Berkat dari janji. Buah roh kudus. Ingatlah apa yang Yesus katakan tentang mereka yang menerima roh kudus. Yohannes 7 ayat 38. Dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Yaitu mereka akan menjadi berkat bagi orang lain. Perhatikan lagi. Apabila seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ia akan menjadi seperti pancuran yang diisi dengan air hidup. Dan aliran-alirannya akan mengalir ke semua bangsa dan suku bangsa manusia. Mereka yang beragama Kristen akan menyebar luas dan berkatnya terus-menerus pada sesama mereka. Terutama ketika mereka menghasilkan buah roh di dalam hidup mereka. Akan dinikmati oleh semua orang. Seperti buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menghasilkan buah roh seperti itu, mereka akan memberkati kehidupan begitu banyak orang yang lain. Pertolongan roh kudus. Buah roh menjadi mungkin dengan pertolongan dari roh kudus. Siapa yang membantu kita untuk mematikan perbuatan tubuh? Itu adalah roh kudus yang bekerja untuk melawan keinginan dan nafsu duniawi dan nafsu daging di dalam hidup kita. Yang memampukan kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera berlimpah di dalam harapan. Roma 15 E 13 Karena roh kudus adalah agen instrumental Tuhan untuk memperkuat umat Kristen. Penguatan dengan roh kudus melalui batin ataupun hati manusia yang terdalam. Dengan kekuatan yang bekerja di dalam hati kita, roh kudus memperbarui hidup kita. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan bantuan atau pertolongan ala roh kudus yang bekerja di dalam hati kita. Karena itu Yesus menawarkan kita kesempatan untuk diberkati oleh roh kudus agar kita bisa berguna dalam memberkati kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tetapi untuk memastikan bahwa kita menerima berkat roh kudus ini, marilah kita perhatikan dengan bertobat dari dosa-dosa kita. Karena roh kudus dijanjikan kepada mereka yang bertobat. Mereka yang bertobat akan mengalami waktu penyegaran. Apa yang bisa lebih menyegarkan daripada sungai-sungai air hidup? Ini adalah janji Tuhan yang sungguh luar biasa bagi setiap diri kita anak-anak ala yang bertobat dari dosa-dosa kita. Dengan dibaptis untuk pengampunan dosa kita. Mereka yang dibaptis dijanjikan karunia roh kudus. Mereka dibuat untuk minum menjadi satu roh. Seperti yang Petrus katakan, Tuhan memberikan roh kudus kepada mereka yang taat. Kisah para rasul 5 ayat 32. Dilakukan oleh mereka yang bertumbuh. Dengan menyanyikan masmur, himne, lagu rohani. Kita terus dipenuhi oleh roh kudus. Sehingga kita dapat menyanyi di dalam batin kita maupun dengan mulut bibir kita. Yang bisa kita lakukan dengan bernyanyi. Dengan mempelajari firman Tuhan yang merupakan pedang roh. Sarana yang digunakan roh kudus untuk mengajar dan menginstruksikan orang Kristen. Karena di dalamnya terkandung wahyu Tuhan. Yang diberikan oleh roh kudus kepada orang-orang yang diilhami. Yang menulisnya untuk keuntungan kita. Dengan berdoa memohon pertolongan roh kudus. Bahwa Tuhan akan memenuhi seseorang dengan segala sukacita. Dan damai sejahtera dalam iman. Berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa roh kudus. Roma 15 ayat 13. Bahwa Tuhan akan menguatkan seseorang. Dengan kekuatan melalui rohnya di dalam batin manusia. Efesos 3 ayat 16. Dengan berpaling dari dosa. Jangan sampai dosa mendukakan roh kudus. Jangan sampai mereka. Yakni orang-orang yang masih hidup dalam kedagingan. Memadamkan roh kudus yang bekerja di dalam hati kita. Sebagai kesimpulan. Betapa indahnya janji yang Yesus tawarkan dalam teks kita. Roh kudus bagi mereka yang percaya kepadanya. Minuman menyegarkan yang bisa menjadi sungai air hidup. Pertama menyegarkan jiwa kita. Kemudian menyegarkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Dengan pengaruhnya dalam hidup kita. Alangkah sedihnya jika kita memadamkan roh kudus. Yang dimaksudkan untuk memadamkan kita. Dengan gagal menaati Tuhan. Dengan gagal bertumbuh di dalam Tuhan. Semoga sikap dan keinginan hati yang kita rasakan sama dengan perempuan Samaria. Ketika Yesus berbicara kepadanya di sumur Yaakub. Lalu Yesus menjawab. Setiap orang yang minum air dari sumur ini akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan tidak akan haus lagi. Untuk selama-lamanya. Karena air itu akan menjadi seperti mata air di daun dirinya. Yang akan terus mengalir. Dan memberinya hidup yang selama-lamanya. Kata perempuan itu. Bapak berikanlah air itu kepada saya. Supaya saya tidak haus lagi. Dan tidak usah kembali menimba air ke sini. Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Apakah kita bersedia untuk berkata kepada Yesus. Tuhan beri saya air ini agar saya tidak haus lagi. Dengan datang kepadanya di dalam ketaatan yang setia. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya kita boleh memiliki hati yang setia. Untuk terus berpegang kepada apa yang telah Tuhan Yesus berikan. Dan juga yang ala Bapak utus. Yaitu adalah roh kudus. Yang akan bekerja di hati kita. Seperti aliran-aliran sungai air kehidupan. Dan itu menjadi mata air yang tetap di dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan merasa haus lagi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firmannya. Roh kudus senantiasa menguatkan kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih telah menonton.